Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kangcut dong dengan perjalanan Bang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom kimin tir Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kangcut kan perjalanan Bang Oyan Berisik lho Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Jiangya Jiangya pada saat ini semakin serius dan mengeluarkan teknik sembilan naga perak misterius Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bersiap dengan kartu truk terkuat yang diberikan oleh Xiaowu Tian Pada saat ini aura di tubuh Xiaoyan benar-benar tidak jelas dan tidak dapat dirasakan fluktuasinya Bahkan semua orang pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun di tubuh Xiaoyan Di sisi lain Jiangya pada akhirnya berteriak keras kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera mati Naga perak pun akhirnya segera melesat ke arah Xiaoyan dengan niat untuk menghancurkan tanpa akhir Wajah Xiaoyan pada saat ini tanpa ekspresi dengan kelima jarinya yang perlahan terkepal Udara hitam dan putih terus mengelilingi lengan Xiaoyan dan secara bertahap menutupi tinjunya Kekuatan yang tak terlukiskan segera meledak di tubuh Xiaoyan dengan cara yang halus ketika Xiaoyan memandang ke arah Jiangya Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menghentikan Thunder Fox dan Nether Dog yang hendak menyerang Xiaoyan berkata agar membiarkan Xiaoyan pada saat ini untuk menyelesaikan hal ini Mendengar hal tersebut baik Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini terjekut Namun mereka tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi sementara Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapanya Xiaoyan pun segera melesat dan melihat pemandangan ini banyak orang menggelengkan kelapa masing-masing Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi di bawah tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan segera meninju ke arah naga perek yang pada saat ini datang meraung Tabrakan keras segera terjadi hingga pada akhirnya Thunder Fox dan Nether Dog tanpa sadar mundur Mereka sebelumnya ingin membantu Xiaoyan tetapi benar-benar sudah terlambat Melihat benturan ini di dalam hati mereka mereka menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan ditelan hidup-hidup oleh naga perek ini Pada akhirnya di saat keduanya membombardir bersama-sama terjadi sedikit stagnasi di area di sekitarnya Pada akhirnya sesaat kemudian gelombang kejut energi yang kuat segera menyapu dengan ganas Benturan ini memicu lapisan gelombang energi yang mengerikan dan kabut yang tertutup seluruhnya terguncang dan tersebar Cahaya energi pada akhirnya menenggelamkan kedua sosok yang berbenturan Gelombang kejut energi yang kuat menyebabkan banyak bahtera di sekitar memasang perisai pelindung karena takut terpengaruh Kekuatan penghancur akibat ledakan ini benar-benar membuat banyak orang tercengang Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Xiaoyan hanyalah seorang dosian bintang dua Jika mereka mengetahuinya tentu saja mereka akan lebih terjekut Tentu saja di antara bahtera-bahtera ini juga ada orang yang mengetahui kekuatan Xiaoyan Salah satunya adalah Gengping dan mata Gengping pada saat ini dipenuhi dengan perasaan keheranan Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang merupakan seorang dosian bintang dua bisa memiliki kekuatan seperti itu Xiaoyan benar-benar berani dan bahkan benar-benar berhadapan dengan Jiangya yang seorang dosian bintang lima Gengping pun berpikir di dalam hatinya Mungkinkah Xiaoyan pada saat sebelumnya telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam Sementara itu pada saat ini baik Luoseng dan Yanbo juga benar-benar sangat terkejut Pada saat ini mereka berdiri di atas bahtera yang telah diperbaiki dan terlihat agak gumuh Keduanya terdiam ketika melihat Xiaoyan dan Jiangya yang pada saat ini berbenturan Mereka merasa takut melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan Mereka merasa di dalam hatinya bahwa mereka beruntung karena sebelumnya mereka tidak memprovokasi Xiaoyan Pada akhirnya cahaya energi berangsur-angsur menghilang dan semua mata tertuju pada kehampaan di kejauhan Bahkan tim Fearless juga pada saat ini berhenti bertarung dan mata mereka segera tertarik dan berubah menjadi serius ketika menatap ke arah Xiaoyan Pada saat ini dua sosok perlahan muncul di hadapan semua orang dari kejauhan Keduanya pada saat ini mempertahankan postur yang saling berhadapan dan tubuh mereka sepertinya tidak bergerak Semua orang pada saat ini tidak bisa merasakan pultuasi kekuatan di antara keduanya Hampir di seribu bahtera yang pada saat ini berada di sini Segura bertanya-tanya siapakah yang memenangkan pertempuran Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat sosok yang tidak bergerak sama sekali Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan pada saat ini siapakah yang akan keluar sebagai pemenang Di sisi lain Xiaoxi, Wenqi, dan Ziyi juga menatap ke arah mereka berdua dengan sedikit mengerutkan kening Xiaoxi pada saat ini bergumam bahwa anak itu hanyalah seorang dosian bintang 2 Oleh karena itu ia tidak akan bisa mengalahkan Jiangya yang merupakan seorang dosian bintang 5 Terlebih lagi Jiangya juga telah menggunakan kartu terkuatnya Dan dengan kekuatan yang begitu dasyat bocah tersebut pasti akan kalah Pada saat ini tidak diragukan lagi semua orang berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Ziyi Xiaoyan memang tampak sangat berani Tetapi semua orang juga mengetahui reputasi yang dimiliki oleh Jiangya Semua orang mengetahui kekuatan dari Jiangya Dan tidak ada yang berpikir bahwa Xiaoyan akan memenangkan pertempuran Di mata mereka tingkat kemenangan dari Jiangya ini benar-benar jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Xiaoyan Sementara itu semua orang di tim Fearless juga pada saat ini termasuk dengan Thunder Fox dan Nether Dog Begitu juga dengan Fei Yu menyaksikan adegan ini dengan gugup Di seluruh lubang cacing yang berkabut pada saat ini segalanya menjadi stagnan saat sosok keduanya mulai memadat Stagnasi ini berlangsung selama puluhan tarikan nafas sebelum akhirnya di dalam kehampaan Kelopak mata Xiaoyan bergerak sedikit dan pupil hitam putihnya berubah menjadi normal Xiaoyan melihat sosok di hadapannya dan segera menghala nafas panjang Tubuh Xiaoyan adalah yang pertama kali bergerak dan Xiaoyan perlahan segera menarik tinjunya Xiaoyan berhenti menatap ke arah Jiangya dan berjalan ke depan melewati Jiangya Xiaoyan menuju ke arah Xi Yu dan Wang He sementara Jiangya pada saat ini masih tetap tidak bergerak Mata heran yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera terfokus pada Xiaoyan Ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan pada saat ini segera muncul di wajah semua orang Tetapi pada saat ini mereka benar-benar masih belum mengetahui apakah gerangan yang pada saat ini terjadi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyan yang bergerak bebas dan berteriak dengan kaget Xiaoyan berteriak apa yang pada saat ini dilakukan oleh bocah tersebut Xi Yu dan Wang He juga menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mendekati mereka Ekspresi mereka segera berubah drastis dan bertanya apa yang ia lakukan kepada Tuan Jiangya Mendengar hal tersebut sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat Xiaoyan melayang di hadapan mereka berdua dan segera berkata dengan suara yang tenang Xiaoyan berkata bahwa sebelumnya Xiaoyan telah menjelaskan bahwa seorang dosen bintang 5 tidak ada apa-apanya di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit memiringkan kelapanya dengan mata acuh tak acuh dan sedikit menoleh ke arah Jiangya Xiaoyan lanjut berkata ada pun mengenai Jiangya Xiaoyan berhenti berbicara dan pada saat ini terlihat pancaran samar di dalam tubuh Jiangya Tak lama kemudian pada saat ini terdengar suara klik di sisi Jiangya Pada akhirnya semua orang melihat sosok Jiangya yang tiba-tiba berputar dengan aneh dan terdengar suara ledakan Semua orang pada saat ini menatap ngeri ke arah tubuh Jiangya yang meledak seolah-olah dihancurkan oleh tangan besar dan berubah menjadi saus daging Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terciprat dan tidak ada satu pun jejak tubuhnya yang tersisa Melihat adegan ini wajah semua orang yang berada di seluruh lubang cacing berkabut segera digantikan oleh perasaan ketakutan Mereka semua benar-benar merasa ngeri dan semuanya benar-benar terdiam Saat berikutnya mata semua orang pada akhirnya segera terfokus kepada sosok yang terlihat sangat polos Tidak ada yang menyangka bahwa pion yang tak dikenal yang tiba-tiba muncul untuk menantang aliansi Doshan Tampaknya pada saat ini benar-benar bisa mengalahkan Jiangya Terlebih lagi pada saat ini tubuh seorang Doshan Bintang 5 benar-benar tidak tersisa dan berubah menjadi kepingan daging Banyak pertanyaan mengejutkan pun segera muncul di benak setiap orang Mereka bertanya-tanya siapakah Xiaoyan dan apakah kekuatannya? Latar belakang seperti apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan hingga ia berani untuk menantang aliansi Doshan Xiaoyan ini benar-benar berani membunuh seorang jenius dari aliansi Doshan dan terlebih lagi merupakan seorang Doshan Bintang 5 Mata semua orang yang pada saat ini menganggap reme Xiaoyan juga segera menyusut dan merasakan ngerian di dalam hati mereka Mata Xiu dan Wang He juga pada saat ini menyipit dengan pupil mereka yang bergetar Melihat Xiaoyan mereka pada saat ini merasa seolah-olah sedang melihat dewa kematian yang turun ke bumi Sementara itu kembali ke Xiaoyan dimana Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya berbalik Xiaoyan menggenggam udara tipis dengan telapak tangannya dan melihat kekuatan spiritual yang kuat yang terkondensasi menjadi tangan besar Bayangan transparan segera ditangkap oleh Xiaoyan dan jika diperhatikan baik-baik sosok ini sangat mirip dengan Jiangya Xiaoyan pun segera meledek bahwa tubuhnya benar-benar telah tersebar tetapi jiwanya masih hidup Ternyata memang benar bahwa ini adalah dasar yang digunakan oleh aliansi Doshan Pada saat ini Jiangya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa tetapi telah ditangkap oleh Xiaoyan Sosok Jiangya yang ditangkap oleh Xiaoyan juga pada saat ini segera menampilkan ekspresi dipenuhi dengan ketakutan Jiangya pada akhirnya segera berkata jika Xiaoyan membunuh Jiangya aliansi Doshan pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berpikir bukankah Xiaoyan telah membunuh Jiangya Pada akhirnya dengan fikiran Xiaoyan tangan yang menjepit Jiangya pada saat ini menjadi semakin kencang Jiangya pada akhirnya berteriak dengan keras dan menyadari bahwa tekanan tersebut hampir membuat jiwanya langsung menghilang Dengan penuh rasa sakit Jiangya berusaha untuk berbicara kepada Xiaoyan Jiangya berkata bahwa ia meminta maaf kepada Tuhan Ia tahu ia telah salah dan jika Tuhan tidak membunuh Jiangya Jiangya akan menyetujui persyaratan apapun yang Tuhan inginkan Sementara itu mata semua orang juga pada saat ini menatap ke arah pemandangan ini dengan ekspresi terdiam Mereka benar-benar bertanya-tanya siapakah sosok Xiaoyan ini Kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan dan mengapa ia begitu tidak takut dengan aliansi dosian Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah jiwa dari Jiangya Tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan emas seperti ini Xiaoyan pun terus menerus menekan jiwa Jiangya Sementara Jiangya pada saat ini terus menerus berteriak kesakitan Pada akhirnya Jiangya pada saat ini meminta tolong kepada Xiu dan Wang He Namun melihat Xiaoyan yang pada saat ini melirik Xiu dan Wang He benar-benar ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun Melihat Xiu dan Wang He pada saat ini tidak bisa membantu Jiangya pada saat ini benar-benar kesal Rasa sakit yang dihadapinya juga pada saat ini menjadi semakin kuat Raungan Jiangya pada akhirnya menjadi semakin kecil ketika ia meminta tolong kepada aliansi dosian Pada saat ini jiwa Jiangya benar-benar dihancurkan sedikit demi sedikit oleh Xiaoyan Jiangya hanya bisa menahan rasa sakit yang belum pernah ia alami seumur hidupnya di tengah-tengah tekanan Tepat ketika Xiaoyan menyiksa jiwa Jiangya yang akan punah Kekuatan misterius segera menyerang bagian tengah alis Xiaoyan Itu adalah seberkas cahaya dingin yang sangat cepat sehingga Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk mengelak Xiaoyan hanya merasakan suara gemuruh di benaknya tetapi Xiaoyan pada saat ini segera terbangun Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersapu dan Xiaoyan segera melihat sekeliling dengan mata yang mengerikan Ada semburan rasa sakit yang menyengat di benak Xiaoyan dan kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini terpengaruh Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara juga terdengar di dalam kehampaan Suara tersebut segera berkata bahwa sosok Xiaoyan benar-benar dapat mengambil salah satu serangannya Segera setelah perkataan tersebut terdengar sesosok segera mengeras di hadapan Xiaoyan Pria ini mengenakan mahkota emas dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit ketika menatap sosok ini Perasaan tertekan yang dialami Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar menjadi semakin berat Sementara itu sosok yang baru saja muncul pun segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata tahukah Xiaoyan apa yang akan terjadi pada mereka yang menyakiti orang-orang dari aliansi Doshan Setelah mendengar perkataan tersebut tiba-tiba dada Xiaoyan terasa sesak Seteguk besar darah segera dimunceratkan dan aura Xiaoyan tiba-tiba menjadi semakin tertekan Hanya dengan kekuatan mengintimidasi seperti ini saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar terluka parah Sementara itu mata yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera dipenuhi dengan kengerian Melihat kemunculan yang tiba-tiba dari sosok ini mereka semua benar-benar menjadi pucat karena ketakutan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terluka dan pada saat yang bersamaan Semua anggota dari tim Fearless ingin maju Namun Xiaoyan segera mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang Xiaoyan segera berkata agar mereka jangan mendekat karena mereka bukanlah lawannya Xiaoyan pada saat ini mengetahui kekuatan dari sosok yang berada di hadapannya Sosok ini benar-benar bukan lagi sesuatu yang bisa diatasi oleh kelompok Xiaoyan Sepertinya selama lawan menggerakkan fikirannya ia bisa dengan mudah mengambil nyawa Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Yufei Yu segera muncul di hadapan Xiaoyan Ia segera berkata bahwa masalah ini adalah antara kuil kuno dan aliansi dosian Xiaoyan hanya ingin membantunya dan jika si pria ingin mencari pertanggung jawaban Kuil dewa kuno mereka akan memberi penjelasan kepada aliansi dosian Mendengar kata kuil dewa kuno pada akhirnya mata dari sosok tersebut pun segera berpindah ke Yufei Yu Pada saat yang sama tekanan yang kuat membuat Yufei Yu mengeluarkan erangan teredam Tubuh kecilnya terasa seperti ditekan beban yang sangat berat pada saat ini Sosok tersebut pun segera berkata bahwa kuil dewa kuno mereka juga telah membunuh banyak anggota aliansi dosian Sejauh ini masih belum ada penjelasan dari kuil dewa kuno dan apa yang bisa ia berikan kepadanya Melihat Yufei Yu yang pada saat ini ditekan Xiaoyan benar-benar memantapkan hatinya untuk sekali lagi menggunakan kekuatan pagoda Pada akhirnya kekuatan pagoda pemurnian segera berputar di antara alih Xiaoyan Namun saat Xiaoyan hendak mengeluarkannya Tiga sosok segera mengumbun di depan Xiaoyan dan Yufei Yu Xiaoyan pun mengenali ketiga sosok yang baru saja muncul dan itu adalah ketiga dewa Shen Ki segera melihat sosok di hadapannya dan segera berbicara dengan nada dipenuhi amarah Shen Ki berkata sungguh orang tua ini benar-benar tidak tahu malu Ia berani ikut campur dalam pertarungan yang terjadi di antara para junior Rupanya sosok yang baru saja muncul dari aliansi dosian Ternyata adalah Suning yang pernah dipermalukan oleh tiga dewa sebelumnya Melihat kemunculan dari tiga dewa ini wajah Suning pun seketika langsung menjadi muram Ia segera berkata bahwa bocah itu telah membunuh seorang junior jenius dari aliansi dosian Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini ia tidak ikut campur tangan Menanggapi hal tersebut Shen Yi pun berkata dengan dingin seberapa banyakkah bocah tersebut membunuh orang-orang dari aliansi dosian Aliansi dosian telah membunuh banyak orang dari kuil dewa kuno Selain itu pada saat ini apakah Suning benar-benar berniat untuk menindas yang lemah dan yang kecil Aliansi dosian pada saat ini benar-benar seperti seorang bajingan yang menindas Menanggapi perkataan dari Shen Yi ini ekspresi dari Suning pun tampak sedikit jelek Ia pada akhirnya menatap tajam ke arah tiga dewa dengan sangat kesal dan berkata sepertinya mereka pada saat ini ingin bertempur Mendengar hal tersebut Shen Yi pada akhirnya memelototi Suning dengan marah dan berkata jika begitu permasalahannya Maka Shen Yi pada saat ini ingin melihat betapa kuatnya Suning dari aliansi dosian Segera setelah itu momentum aura dari Shen Yi juga seketika terpancar Suasana di antara kuil dewa kuno dan aliansi dosian pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang Momentum di antara keduanya menyebabkan lubang cacing di labirin ini tampak terdistorsi Bagaimanapun juga lubang cacing ini benar-benar tidak stabil Jika kedua belah pihak bertarung lubang cacing benar-benar akan segera runtuh Dengan begitu maka dikhawatirkan semua orang akan tersedot ke dalam lubang cacing dan akan tersesat dalam kehampaan selamanya Namun tepat ketika pertempuran hendak terpecah pada saat ini dua sosok segera muncul Sosok ini adalah Ji Jun dan Kiyu Jun yang muncul di antara mereka berdua Ji Jun segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak memandang wajah dari bintang Hongmang Dengan kerusuhan seperti ini bagaimana mungkin bintang Hongmang miliknya bisa berhasil melaksanakan kontes 10.000 alam Melihat dua penguasa bintang Hongmang pada saat ini kedua belah pihak yang akan bertempur seketika langsung menjadi rileks Shen Liang pada akhirnya berkata dengan rendah hati dan sopan serta rajin menabung serta sedikit menangkupkan tangannya Ia berkata bahwa ia pada saat ini meminta maaf Kuil Dewa Kuno mereka telah melanggar hukum yang dibentuk oleh bintang Hongmang Tetapi itu juga karena ketidakberdayaan yang mereka alami Seonggok lelaki tua pada saat ini ingin menekan seorang junior setelah mengalahkan junior dari pihaknya Ia benar-benar ingin menyerang seorang junior seperti Bajingan Oleh karena itu mereka bertiga tidak tahan lagi Tentu saja pada saat ini Shen Liang tidak perlu mengatakan apa yang baru saja ia katakan Setiap gerakan di lubang cacing berkabut ini secara alami dipantau oleh penguasa bintang Hongmang Oleh karena itu pada saat ini keduanya menyadari bahwa Suning telah memulai memprovokasi mereka Pada akhirnya Ji Jun segera menoleh ke arah Suning dan berkata bahwa peraturan telah menyetujui Hanya sudut pertarungan di bawah umur panjang yang diperbolehkan Mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang boleh bertempur Oleh karena itu siapapun yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari kompetisi oleh bintang Hongmang Mendengar hal tersebut Suning pun sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Ji Jun Bintang Hongmang bukan hanya sekedar bintang tetapi sebenarnya mewakili seseorang dan perkumpulan Keberadaan mereka seperti kekuasaan dari sebuah perguruan tinggi Mereka telah menarik dan banyak menyerap bakat-bakat dari seluruh dunia Alasan mengapa bintang Hongmang begitu kuat karena ia telah mengembangkan banyak orang Banyak orang kuat yang terlahir di bintang Hongmang dan bahkan aliansi Doshan juga pada saat ini Memiliki banyak lulusan dari bintang Hongmang Oleh karena itu Suning pada saat ini secara alami tidak berani bersikap kasar kepada Ji Jun dan Giyu Jun Suning pun menatap dingin ke arah tiga dewa sebelum akhirnya menundukan kelapaknya Dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Jun dan Giyu Jun Suning segera berkata bahwa ia meminta maaf karena ia telah berlaku kasar Setelah selesai berbicara ia pun segera melambaikan kelapak tangannya dan mengambil jiwa Jiangya Bayangannya pada akhirnya segera menghilang di lubang cacing yang berkabut meninggalkan semua orang Sosok Ji Jun dan Giyu Jun juga pada saat ini menghilang Sementara itu Sen Ki memandang ke arah Xiaoyan dan berkedip sebelum akhirnya sedikit tersenyum Sen Ki lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah melakukan pekerjaan dengan baik Ia pada saat ini benar-benar sangat senang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Sementara itu Sen Ki pada saat ini menatap ke arah Yu Feiyu dengan serius dan segera mulai berbicara Ia segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan menjaga gadis ini karena ia benar-benar sangat menyebalkan Mendengar hal tersebut Yu Feiyu pada saat ini tampak bongo Ketiga dewa ini sepertinya lebih akrab kepada Xiaoyan jika dibandingkan dengan Yu Feiyu Ketiga dewa juga pada saat ini tidak banyak berbicara dan setelah selesai berbincang-bincang Bayangan mereka pada saat ini segera menghilang dengan cepat di kehampaan Rupanya pada saat ini orang-orang kuat ini tidak datang ke lubang cacing berkabut dengan tubuh asli mereka Mereka menggunakan bayangan yang terpisah dan tentu saja kekuatan ini benar-benar sangat kuat Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan ini benar-benar kekuatan dewa Kekuatan ini benar-benar masih merupakan kekuatan yang bahkan Xiaoyan masih belum bisa raih Setelah itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya Setelah meminum ramuan tersebut Xiaoyan berdiri tegak lagi dan luka-lukanya sepertinya telah sembuh Nyala api pada saat ini membumbung di telapak tangan Xiaoyan dan berubah menjadi pedang kuno api surgawi Mata Xiaoyan perlahan menatap ke arah Xi'u dan Wang He yang berada di belakangnya Xiaoyan tidak menemukan titik energi apapun di tubuh Jiang Ya yang berarti energi itu tidak berada di tangannya Oleh karena itu Xiaoyan secara alami tidak akan melepaskan titik energi tersebut dengan mudah Pada saat ini orang terkuat kedua setelah Jiang Ya adalah Xi'u Oleh karena itu Xiaoyan segera menatap tajam ke arah Xi'u dan Wang He Keringat dingin juga mengucur di dahi Xi'u hingga pada akhirnya ia menangkupkan tangannya dan berkata bahwa mereka mengaku kalah Meskipun Xi'u dan Wang He pada saat ini merupakan seorang dosian bintang tiga tetapi mereka tanpa ragu mengaku kalah kepada Xiaoyan Mereka tentu saja menyadari bahwa bahkan Jiang Ya yang merupakan seorang dosian bintang lima telah dihancurkan berkeping-keping Dengan begitu mereka pada saat ini mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Meskipun pada saat ini aura Xiaoyan berada di dosian bintang dua Tetapi baik Wang He dan Xi'u tidak ada yang ingin menguji kekuatan Xiaoyan lagi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan wajah yang sedikit pucat segera bertanya di mana kartu energi mereka Xi'u pun seketika mengerti bahwa Xiaoyan menginginkan kartu energi Oleh karena itu ia segera mengeluarkan kartu energi miliknya Nilai energi yang mendekati lima ribu segera ditransfer ke kartu energi milik Xiaoyan Pada akhirnya nilai energi di tangan Xiaoyan pada saat ini sudah melebihi angka 7 ribu Melihat 7 ribu kartu energi di tangannya Xiaoyan pada saat ini mengangguk puas Pada akhirnya pedang kuno api surugawi di tangan Xiaoyan perlahan menghilang dan Xiaoyan segera kembali ke bahtera fearless Setelah sosok Xiaoyan menghilang dari pandangan semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera memuntahkan seteguk darah Semua orang di tim fearless juga bergegas kembali ke bahtera fearless dan ketika melihat Xiaoyan muntah darah Semua orang pada saat ini memiliki ekspresi gugup dan kekhawatiran Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada semuanya bahwa Xiaoyan mengalami beberapa luka Xiaoyan akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan Xiaoyan akan mundur dan memulihkan diri terlebih dahulu Xiaoyan mengira bahwa tempat ini tidak jauh dari bintang Hong Meng Terlebih lagi tidak akan ada yang datang untuk memprovokasi tim fearless lagi Namun meskipun begitu setiap orang harus lebih berhati-hati selama periode waktu ini Setelah memberikan instruksinya Xiaoyan pun segera memasuki luang pelatihan di geladak Sementara itu semua orang pada saat ini menganggok setelah mendengar instruksi yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Menyadari Xiaoyan akan baik-baik saja setelah beberapa saat semua orang pada akhirnya pada saat ini segera menghala nafas lega Sementara itu di sisi lain pada saat ini ribuan Bahtera yang pada saat ini berada di lubang cacing berkabut Mereka merasa sangat senang karena pada akhirnya penghalang dan blokir dari aliansi dos yang telah hancur Tetapi pada saat ini mereka tidak berinisiatif untuk segera melintas dan membiarkan Bahtera fearless untuk bergegas terlebih dahulu Secara alami ini adalah penghargaan bagi mereka atas Xiaoyan yang telah mengalahkan sosok Jiang ya Selain itu pada saat ini prestis Xiaoyan di hati banyak orang juga telah meningkat dan mereka benar-benar menghargai Xiaoyan Namun meskipun begitu ada juga di antara mereka yang memang berkolusi dengan aliansi dos yang Tentu saja mereka pada saat ini merasa tidak senang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sesi dari Istana 10.000 Iblis dan Wonki serta Ziyi dari Bahtera Golan pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek Mereka tentu saja masih memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan tetapi mereka pada saat ini tidak berani berhadapan dengan Xiaoyan Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini memutuskan untuk mencari bala bantuan dan bergabung untuk berhadapan dengan Xiaoyan Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dengan marah dan menatap ke arah Bahtera fearless yang terus pergi ke bintang Hongmeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih.